selamat menikmati kemudian google form untuk kehadiran siswa selanjutnya untuk asesmen menggunakan quizzes dalam pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran mendiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional kemudian dengan mengutamakan budaya positif selamat menikmati sebelum memulai pembelajaran saya melakukan identifikasi atau pemetaan gaya belajar murid yaitu dengan cara yang pertama mengamati sikap dan tingkah laku murid dalam proses pembelajaran kemudian untuk yang kedua yaitu melakukan wawancara dengan guru atau wali kelas sebelumnya setelah melakukan pemetaan saya merancang pembelajaran matematika yaitu dengan materi fungsi inverse dengan memasukkan pembelajaran diferensiasi konten kemudian diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Semoga kita selalu set Berjumpa lagi dengan guru ya Untuk hari ini Kita akan mempelajari tentang fungsi inverse Nah kemudian Sebelum mulai pembelajaran Alhamdulillah kita berdoa Silahkan sampai pimpin lagi Siap Banyakan di mulai Selesai ucakan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kalian isi absen dulu ya Untuk absennya ibu kirimkan linknya Silahkan isi link absennya Perasaan kalian seperti apa sih? Ibu bikin tahu perasaan kalian Ada yang senang? Senang Ada yang senang-senang hari ini? Ada Alhamdulillah banyak yang senang ya hari ini ya Meningatkan kesepakatan bahas kita Apakah ada yang ibu dirubah atau ditambahkan? Yang pertama bahasa nanti Aktif dalam kegiatan penggerajaran Ibu akan menyanyakan dulu Apa itu fungsi? Fungsi adalah Hubungan antara domain dan kodokai Ya Hubungan antara domain dan kodokai Atau hubungan antara Himpunan A Dilepas satu Kehimpunan B Kemudian Apa saja yang termasuk fungsi? Apa ini yang termasuk fungsi? Ada injektif Kemudian Nah disini ada asesmen awal ya Silahkan kalian Buka Kemudian ibu Kirimkan Atau bisa kalian Scan smartphone Untuk asesmen awal ini ya Oke Sudah ya Ibu mulai Untuk asesmen awalnya Sudah dimanguin dari sekarang Sudah selesai ya Kita akhiri Untuk quiznya Jelalu Oke Selamat butuh Jelalu Ada sebuah video Silahkan kalian Silahkan Dari video tersebut Yang kalian Namati Yang kalian Simak Itu apa? Ongkir Ongkir ya Kita bisa Ketari Ongkos Kirim Kemudian apa lagi? Jasa aplikasi Ya silahkan Sekarang Kalian ke kelompok Menurut kelompoknya Masih-masih Ya Yang disesuaikan Dengan gaya belajar Karya Ada yang audio Kari Kemudian Visual Dan Kines Tepik Ya Silahkan Ke kelompok Kelompok Kesehatan Kelompok Kelompok siapa yang akan presentasi duluan Oke ya sedangkan kelompok puji Kami dari kelompok penel Akan mempresentasikan hasil diskusi Yang telah kami Kerjakan Sekian presentasi dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita akan Quiz ya Atau assessment format Mulai dalam baku 5 menit dari sekarang Kita lihat Kelolehannya Terbuka larut Terbuka larut Terbuka larut Yang paling kalian sukai Pada pembelajaran hari ini Quiz Quiz Ada lagi Mereka jalan LKPD Mereka jalan LKPD Super sekali Super sekali Terbuka larut Terbuka larut Nah kemudian Jangan lupa Segala pembelajaran Jika kita harus Berdoa Silahkan Terbuka larut 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 Selesai Ucapkan salam Salam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk pembelajaran Berdiferensiasi ini Sudah didesiminasikan Kepada rekan sejawat Baik antar Satuan Pendidikan Maupun KKG Dan MGMP Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Kelas 11 SMA Negeri 1 Lemahabang Hari ini Saya sangat tenang Karena saya telah Belajar fungsi Inverse Dengan pembelajaran Dan karensiasi Dengan gaya Belajar sesuai Minat siswa Saya merasa Lebih percaya diri Ketika presentasi Dan juga saat Asesmen Menggunakan Kuisis Dengan nilai Di atas KKM Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Triska Wabarakatuh Kelas 11 SMA Satu Lemahabang Saya lebih Merasa percaya diri Setelah Melikuti Pembelajaran Dengan pemili Saya bisa Menyampaikan pendapat Dan diri saya Lebih baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Titin Fatima Guru Fisika SMA Negeri Satu Lemahabang Saya Sangat terkesan Dengan Ibu Nining Yang telah Memberikan pengetahuan Dan pengalamannya Kepada kami semua Kompetisi Membuat kita Lebih cepat Namun Kolaborasi Membuat kita Lebih baik Kolaborasi Dalam membangun Pembelajaran Diferensiasi ini Sangat bermanfaat Bagi kami semua Terima kasih Ibu Nining Sri Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Irwan Devayana Saya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Di SMA Negeri Satu Lemahabang Pada Kesempatan Kali ini Saya akan Memberikan Umpan balik Respon Atas Kegiatan Belajar Mengajar Yang sudah Dilakukan oleh Ibu Nining Yang dimana Dalam Kegiatan Pembelajarannya Melakukan Metode Pembelajaran Berdiferensiasi Yang dimana Ada gaya Belajar Visual Auditori Dan juga Kinesetik Nah untuk Kumpan baliknya Sendiri Ketika saya Sudah melihat Dan mengobservasi Kegiatan Pembelajaran Yang sudah Dilakukan Bu Nining Sangat Bisa Menginspirasi Saya Dan dalam Kegiatan Teknisnya pun Sangat Bervariatif Dimana Peserta Didik Atau Siswa Bisa Memahami Materi Yang sudah Disampaikan Secara optimal Entah Itu Dengan Melihat Video Terus Membaca Sumber Materi Lalu Dalam Kegiatan Mempresentasikan Hasil Diskusinya Pun Sangat Beragam Nah Mudah-mudahan Apa yang Sudah Dilakukan Bu Nining Bisa Menginspirasi Guru-guru Yang lain Juga Agar Bisa Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi Terima Terima Assalamuala Wala 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 Berkat Terima Wala 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 Wala